Presiden Jokowi Dodo sedara hari ini menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri se-ASEAN di Hotel Shangri-La Jakarta. Dalam semputannya, Jokowi berpesan agar negara ASEAN dapat menjaga perdamaian di kawasan serta dunia. Presiden Jokowi juga bercerita soal keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan presidensi G20 tahun lalu di tengah krisis dunia dan rivalitas yang tajam. Pada tahun ini, sebagai negara yang memegang keketuaan ASEAN, Indonesia berkomitmen meningkatkan kontribusi ASEAN bagi kejayaan Indo-Pasifik dan dunia. Jokowi menyebut, ASEAN berkomitmen menjaga perdamaian serta menyelesaikan berbagai macam permasalahan baik di kawasan maupun di dunia. Untuk mencari penyelesaian terhadap masalah-masalah kawasan, terhadap masalah-masalah dunia, bukan justru sebaliknya, apalagi sampai memperuncing masalah. Kami di ASEAN berkomitmen untuk terus memperkuat persatuan dan soliditas, serta memperkokoh sentralitas ASEAN. Ada sebuah pepatah di Indonesia yaitu menang tanpa ngasorake, yang artinya kita dapat menjadi pemenang tanpa merendahkan yang lain. Terima kasih telah menonton!